Oke Bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video gitu ya Video bagaimana cara mengatasi jam yang mati total ya Dan ini adalah jam digital saya, nggak ada di kamar saya ya Dan ini belinya udah lumayan lama juga sih, ada sekitar mungkin setahun ya Dan kalau misalnya kalian mau tau ya, ini harganya berapa coba ya Ini harganya 500 ribu nih, kalau misalnya kalian lihat seperti ini 500 ribu worth it nggak? Kalau menurut saya sih nggak gitu ya, kalau misalnya 500 ribu PCB-nya nggak akan kayak gini, ininya nggak akan kayak gini, pokoknya ya 500 ribu gitu ya Dan tapi nggak apa-apa lah, mungkin karena ada leman yang nggak kelihatan Dan mungkin yang kelihatan luarkan doang ya, mungkin nanti saya akan coba juga untuk kakitnya Dan intinya ya, di video kali ini saya ingin memperbaiki jam yang mati total ini Dan jam yang mati total ini, masalahnya bukan pada PCB ininya ya Dan yang salahnya itu adalah pada torx supply-nya Dan kalau misalnya, baik itu bakal elektronik apapun gitu ya Moe TV atau mungkin laptop atau mungkin apapun Kalau mati total biasanya pada torx supply-nya Kalau misalnya, ya kalau kayak komponen-komponen kapasitor Itu mati total, ya itu adalah penyebabnya gitu ya Karena kapasitornya kalau di laptop gitu ya mungkin Dan di sini, sebenarnya di sini ada kabelnya ya Di sini ada kabelnya ya kan Jadi ini adalah kabel dari power supply Disambungkan ya dari power supply ke mainboard ini ya Dan ini sudah saya cabut juga sih dari power supply-nya Dan ini sudah saya cek juga power supply-nya ternyata ada yang short gitu ya Dan di sini saya menggantinya, kalau misalnya kalian mau gitu ya Kalian menggantinya dengan power supply yang baru, silahkan Tapi di sini saya ingin membuat jam saya ini kan ini ada kabelnya nih jadi wireless gitu ya Dan di sini saya menggunakan ini ya, menggunakan ini ya kan Jadi di sini saya akan ganti menggunakan baterai gitu ya Jadi di sini kita akan pasang di situ baterainya Dan kita akan sambungkan kabelnya, kabel ini Dan di sini kita akan langsung saja menyolder ya Tapi mungkin di sini saya nggak akan liatin pas saya nyoldernya Dan di sini langsung saja kita akan solder ya Dan di sini kita akan melihat hasil jadinya seperti apa Oke Pak, jadi sebelum menyolder kalian harus rapihkan dulu ya kabelnya Jadi di sini kita kupas dulu ya, saya dikupas dulu, ini kabelnya ya Kalau misalnya kalian lihat, dan di sini baru saya kupas Dan di sini juga yang ininya, untuk yang baterai ini saya kupas juga sih ya Dan kalau misalnya kalian lihat fokus nggak nih Nah pokoknya kita kupas saja ya kan Dan di sini kita akan solder Karena kalau misalnya nggak disolder, takutnya lepas gitu ya Kalau misalnya kalian mau pakai lakban, silahkan Kalau misalnya nggak juga ya silahkan gitu ya Dan untuk menyoldernya di sini, kalian bisa coba dulu ya Kalian bisa coba dulu nyala atau nggak Di misalnya kabel yang merah ini ke yang putih ini Apakah nyala atau nggak Atau mungkin yang hitamnya ke yang merah Dan di sini kita akan yang hitam ke yang hitam Yang merah ke yang merah ya Apakah nyala atau nggak Kalian bisa coba dulu menggunakan lakban Kalau misalnya kalian sudah pas posisinya yang nyala Baru kalian solder ya Di sini kita akan langsung saja solder ya Karena saya sudah tahu sih yang merah ini ke yang merah Dan yang hitam itu ke yang hitam Di sini kita akan langsung saja solder ya Oke Pak, jadi di sini kita sudah beres menyoldernya ya Mungkin di sini untuk lebih aman gitu ya Mungkin di sini saya akan bungkus dengan solatip gitu ya Solatip yang hitam gitu ya Untuk kabel dan biar nggak kemana-mana juga ya Jadi di sini nanti akan saya solatip Dan di sini kita akan tes dulu ya Dan di sini tadi saya ketetesan timah Lumayan sakit Pak ya Sakit panas lagi ya Di sini kita akan pasang dulu baterainya ya kan Di sini kita akan memasang baterainya Dan kalau misalnya jamnya nyala Di sini bakal bunyi ya Kalau misalnya nyala Tapi kalau misalnya ini bakal kelihatan ya Sama kamera Coba di sini kita akan nyalain dulu ya kan Di sini kita akan masukin baterainya Karena jujur susah Pak pakai satu tangan ya Pak pakai satu tangan begini susah gitu ya Sekarang satu tangan pegang kamera Yang satu tangannya lagi Masukin baterai gitu Ya Allah Di situ ya kan Di sini kita akan masukin Eh nyala ya Tadi ada bunyinya Coba kita matiin dulu Oke Nyala Pak Sudah nyala ya kan Di sini jamnya Dan kalian bisa lihat Tanpa Tanpa Kayak kayasa ya Di sana Itunya tidak tercolok Dan di sini hanya tercolok pada baterai ya Dan di sini kita akan nyalain lagi Dan udah gitu ya Beres Dan Alhamdulillah Bisa gitu ya Dan sebenarnya saya udah pesen gitu ya Power supply Dan saya harus mengeluarkan uang 60 ribu Untuk mengeluarkannya Dan tadi Begitu bangun Tidur Saya baru kepikiran gitu ya Ternyata Kenapa gak pakai baterai aja gitu ya Dan di sini saya pakai baterai Dan hasilnya bisa gitu ya Dan di sini untuk rangkaiannya gampang banget Untuk yang merah Itu ke yang merah Ya kan Untuk yang merah Pokoknya ada kabel yang Kayak putus-putus gitu merah Dan yang hitam Ke yang satunya lagi Atau mungkin yang warna putih ya Dan ya Kayaknya cukup segitu doang Mungkin di sini saya akan rakit ya Untuk finishingnya Dan saya akan gantungin di kamar saya ya Dan ya Jadi cukup segitu doang Untuk videonya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa Nama saya Dan selamat menikmati Dan thanks for coaching Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax